Sambil siap-siap mau syuting, sambil skincare-an bareng, udah lama gak skincare-an bareng kan? Nih, kalo yang nanya update kulit aku, ya kulit aku begini Ya, tidak ada tiba-tiba beruntus, tidak ada tiba-tiba redness, ngamuk gitu ya Yang aku syukurin itu adalah, kalo aku pikir-pikir ya Kebanyakan tuh brand kayak ngajak kerja sama aku tuh bukan mereka yang ngajak kerja sama loh Kalo aku bayang-bayang dan inget-inget Kayak selalu aku duluan yang nyobain, terus aku suka, terus mereka baru notice aku, ngerti gak sih? Tapi aku bersyukur kayak gitu, jadinya kayak segala sesuatu yang aku pake dan aku review Emang aku yang milih gitu loh, ngerti gak sih? Kayak si Rivia ini, itu bukan mereka yang tau aku sebenernya Temen aku pake, terus aku kayak, yaudah aku emang beneran mau pake aja Terus pas aku review, emang beneran cocok kan? Kalian bisa lihat sendiri kok perubahannya, terus mereka baru notice aku di belakangan Walau di awal aja aku gak nge-tag mereka Kan berarti aku tuh pake Rivia, tuh kemarin dari Oktoberan gak sih? Iya dari Oktober ke November, itu tuh aku bener-bener nyobain Kayak karena gak temen aku aja, tiba-tiba kan emang cocok banget di aku Kayak kalian bisa lihat, signifikan banget, aku udah kan bikin video before after doang Terus sengaja buat kalian lihat, kalian cocok apa enggak Sekarang udah ada day serum, kemarin kan aku pakenya tuh pagi dan malem Sleep care lah, aku pake pagi sama malem Sekarang udah ada day serum, jadi aku malem pake yang ini Siangnya tinggal pake yang ini, gitu Dan udah ada tonernya juga Jujur ini beberapa sehydrating itu Dan aku biasanya pake sebelum skincare-an, sebelum pake serum Sama pas lagi make up, pas lagi make up tuh kan kulit aku kering banget Kadang kalo pake powder tuh beberapa sampe crack Itu tuh aku semprot pake ini, terus aku tap-tap pake tangan gitu Nanti foundationnya tuh jadi kayak lebih Gitu lebih bagus, misalnya kita pake dan aku suka nyapa, aku tuh anak mager banget Sama yang namanya nuang-nuang, ini tuh dispray, toner dispray Jadi gak ribet, tinggal Dan dia hydrating, jadinya bisa kayak kapan aja dibawa, kapan aja disemprot Untuk kayak ngehydrate kulit gitu loh, sehari tuh bisa tiga kali kalo aku pake Ini pake seminggu aja udah tinggal segini, secocok itu Cinta banget Nah abis pake toner kayak gini, biasanya aku diemin nih, kayak aku tap-tap dikit Atau kalo misalnya kalian ngerasa kulit kalian belum bersih banget, gak dilapain kapas Dikasih day serum Nah yang aku bikin aku tenang nyobain day serumnya Karena kemarin aku pake sleep care serumnya doang, dan cocok aku juga kemarin agak ngeri Aduh takutnya nih yang day serum gak cocok lagi sama gue Tapi pas dibaca ingredientsnya tuh sama banget, cuman disini tuh ada tambahan lagi Extra ingredients untuk ngemoisturize kulit kita Jadinya makanya nih, semuanya tuh ada Bekosia-nya itu Dan Bekosia itu kayak sejenis bunga Ada sejenis bunga, dan dia adanya cuma di Rivia doang Belum ada lagi brand di Indonesia yang pake Bekosia Jadi kalo kalian pengen nyari manfaatnya, ya emang harus ada di Rivia Dia vegan, terus dia all natural ingredients Jadi kalo nanya ibu hamil aman apa gak, aman guys Dan dia udah BPOM, dia udah ada studiin vivo Pokoknya beberapa definisi, beberapa niat Makanya yang pada before after pake Rivia itu signifikan banget Aku nih tipikal orang yang rajin banget pake skincare Dan udah nyobain beberapa, aku bisa akuin ini salah satu skincare terngaruh Yang pernah aku pake, dalam sejarah aku pake skincare Tuh, beneran Selesai Tuh, hasil abis pake morning skincare-nya Gila sih, aku tidak pernah menyangka di titik kulit aku kayak gini Bahkan aku udah ke dua klinik, kayak dokternya semua lagi-lagi ngomong kayak Jujur kulit kamu gak ada masalah apa-apa Kamu paling cuma ada komedo disini, aku kan ada komedo disini Jadi kayak di facial gitu, yang lainnya kayak kata dokternya Gak ada masalah apa-apa, jujur aku terharu Padahal aku gak pernah terikman apa-apa kan sebelumnya Cuma jujur pake skincare doang, aku bilang gak dokternya kan Saya karena emang lagi rajin pake skincare aja Oh iya terusin aja tuh, berarti cocok tuh skincare-nya Karena emang kulitnya jadi gak ada masalah Sedangkan sebelumnya tuh aku kalau klinik banyak banget kayak Ini beruntus ya, ini kering banget, ini dry, ada redness, ada segala macam ini Alhamdulillah, enggak sih? Lo, Frivia